Tim bulu tangkis putri Indonesia kala 3-0 melawan Tiongkok siang tadi. Namun demikian prestasi mereka bisa mencapai babak final dan juga meraih medali perah Piala Uber tentunya harus diapresiasi karena ini merupakan prestasi yang istimewa. Sedangkan tim bulu tangkis putri Indonesia hingga saat ini masih berjuang untuk membawa pulang Piala Thomas. Selalu bagaimana sepak terjang tim Uber dan juga tim putra dan putri bulu tangkis Indonesia dalam ajang Uber Thomas dalam catatan CNN Indonesia akan saya diskusikan bersama dengan Standard and Practices CNN Indonesia Dewi Savitri selamat malam Mbak Deshaf. Selamat malam saya, apa kabar? Baik Mbak Deshaf semoga juga dalam keadaan baik tapi menegangkan ya bahkan tim putra Indonesia masih berjuang ya untuk mendapatkan Piala Thomas. Tidak berbicara mengenai itu dulu Mbak tapi perjalanannya dulu nih Mbak. Perjalanan tim bulu tangkis putra dan putri Indonesia khususnya Uber yang sudah ada hasilnya pada tahun ini. Saya kira kita layak memberi selamat ya setidaknya kepada baik tim Uber maupun tim Thomas tapi tentu saja sebetulnya pada tim Uber 16 tahun kita menunggu tim Uber masuk kembali ke layar final dan kali ini benar-benar mereka masuk ke panggung final di arena Yala Uber di Chengdu, China 2024. Seperti disampaikan Shaza tadi hari ini kita kecewa ya karena tiga-tiga partai langsung kandas di tangan China dan China tidak memberi kita kesempatan yang tiga kosong. Tapi perjalanannya sendiri kalau tadi disebut Shaza begitu itu cukup luar biasa ya. Dari perjalanan tim Uber kali ini kita melihat bahwa sebenarnya Indonesia itu tidak pernah kurang bakatnya. Terakhir kali kita merasa bahwa kita berada di bawah nama-nama dunia yang sangat besar seperti Susi Susanti sudah lama sekali gitu. Dan sebenarnya kalau kita mau fokus pada isu pembinaan dan prestasi, kalau melihat apa yang terjadi hari ini itu kita tidak, sekali lagi kita tidak kurang bakat ya. Kalau mau mencuplik apa yang disebut oleh komentator legendaris Jillian Clark misalnya, menyebut tentang Esther Narumi Wardoyo yang tadi kalah di partai ketiga ya. Sepanjang perjalanan pada piala Uber ini dia bermain sangat brilian gitu ya, dan dia akan menjadi pemain top putri elit dunia masa depan. Jadi ini untuk memberi ilustrasi saja bahwa sebenarnya tim Indonesia itu selama ini mundur, terutama di lini pemain putri, itu harus menimbulkan pertanyaannya. Kenapa kita begitu jauh mundurnya? Kita sangat tidak percaya diri menghadapi tim-tim lain, terutama yang dominasinya sangat besar ya. Kalau selama ini ada Thailand, kemudian Korea, dan kemudian juga Jepang. Nah, hari ini kita disadarkan bahwa kita bisa ini, kita bisa. Tentu saja ada juga yang menyebut bahwa, oh ini karena hoki, karena pemain-pemain unggulan dunia seperti Aksania Maguji, kemudian Anseong sedang kena cedera ya. Tapi menurut saya tidak fair kita menyebut ini sebagai semata-mata sebuah nasib baik gitu ya. Ini juga hasil pencapaian yang luar biasa. Begitu juga di Uber, meskipun sekarang kita sangat ketar-ketir ya. Tadi di partai pertama, Ginting tidak bermain terlalu baik ya, malah kelihatan sekali dia under pressure. Tapi kembali ke persoalan, prosesnya bagaimana? Yang kita lihat di PPSI, bulan Februari terjadi penggantian ya, kepala bidang pembinaan dan prestasi dari Rioni Mainaki ke pejabat yang baru ya. Dan ini rupa-rupanya membawa, apakah langsung atau tidak, ini rupa-rupanya membawa dampak yang sangat positif ya. Jadi dari sini mungkin kita bisa melihat bahwa apakah ini saatnya PPSI untuk mulai melakukan evaluasi dan kalau perlu ada penggantian-penggantian misalnya. Baik, Mba Desaf berbicara, mohon maaf saya potong, berbicara mengenai evaluasi dan juga pengganti-penggantian informasi terbaru bahwa partai kedua tim putra bulu tanggis Indonesia kalah, Mba Desaf. Namun permainannya dapat dikatakan cukup ketat ya, apa seperti apa? Ya, akan jadi makin berat ya. Terutama karena ganda putra kita, Alpian, Fajar dan Alpian, ini kan posisinya di puncak ya. Jadi kalau sekarang kalah, ini akan menjadi beban yang sangat berat untuk yang berikutnya. Kalau tidak salah berikutnya akan main Jojo ya. Dan Jonathan Christy. Dan karena itu bebannya akan berat sekali di Jojo. Tapi sangat menarik ya. Kita sudah biasa berada, tim kita sudah berada bermain di bawah tekanan. Jadi akan sangat menarik melihat bagaimana kelanjutannya. Berbicara mengenai sepak terjang tim putra, tim bulu tanggis putra Indonesia. Bagaimana nih Mbak melihat catatan sepak terjangnya dan juga dibandingkan dengan kondisi saat ini, yang benar-benar saat ini yang sedang terjadi Mbak? Tim bulu tanggis putra kita menurut saya salah satu yang paling membanggakan dari pencapaian kita di dunia olahraga ya. Kalau selama ini kemarin ya, kita dikejutkan dengan kegembiraan karena tim sepak bola U23 berhasil lolos dan kemudian kita masih punya peluang untuk lolos juga ke Olimpiade gitu ya. Tapi yang mungkin orang banyak lupa ya, bahwa badminton selalu berhasil membawa panji-panji kebesaran untuk Indonesia ya. Meskipun didukung dengan tidak sebesar sepak bola gitu, Saya kira badminton selalu berhasil menampilkan salah satu sisi terbaik pencapaian Indonesia di dunia internasional. Dan ini saya kira salah satu hal yang patut dilihat lagi oleh mereka yang membuat keputusan ya, terutama dalam hal ini pemerintah. Kalau PSSI dapat dukungan begitu besar, bagaimana kita bisa memberi dukungan yang secara untuk badminton gitu ya. Kalau PSSI sekarang masih berjuang untuk mendorong supaya tim Indonesia masuk Olimpiade, badminton ini sudah berkali-kali ya memberi Indonesia kebanggaan dengan mempersembahkan emas di Olimpiade. Satu hal yang menurut saya menarik untuk juga dipertimbangkan sebagai orang Indonesia gitu ya, bahwa selama ini Indonesia sebagai negara yang sangat besar ya, penduduk kita terbanyak keempat di dunia, dan kemudian kita punya berbagai potensi yang sangat luar biasa, tapi kita jarang dikenal di dunia internasional. Nah, menurut saya kemampuan kita di bidang badminton ini, baik di putra maupun di putri, itu punya potensi yang sangat besar untuk membuat Indonesia menjadi salah satu negara terbaik di dunia dalam isu badminton ya. Selama ini dominasi itu dipegang oleh China, meskipun Indonesia masuk dalam tim elite juga. Tapi kalau bicara soal badminton, hampir selalu dikaitkan dengan China. Nah, menurut saya sekarang saatnya kita berpikir bagaimana caranya Indonesia menjadi tim elite dunia yang punya dominasi di badminton. Baik, berbicara mengenai dominasi, kemudian berjayanya badminton Indonesia sebenarnya berkali-kali masuk ke Olimpiade, mendapatkan medali, tentu tidak lepas dari pembinaan. Catatan pembinaan terhadap bibit-bibit atlet badminton, seperti apa Mbak? Saya kira puluh tangkir ke Indonesia berhutang ya pada tim-tim yang berasal dari besutan dari klub-klub di seluruh Indonesia. Saya pernah sekian belas tahun yang lalu ya, sampai di Kudus. Itu Kudus ini kota di Jawa Tengah, dekat Semarang, yang punya salah satu klub terbaik di Indonesia, bahkan mungkin terbaik di dunia dalam hal pembinaan bulu tangkir seusia dini ya. Saat itu kebetulan sedang mengerjakan satu liputan, dan di sana sedang ada proses rekrutmen untuk bibit-bibit baru gitu. Seleksi untuk bibit-bibit baru. Yang terjadi adalah sebuah proses yang sangat serius ya. Anak-anak yang baru umur awal-awal belasan tahun ya, 10, 11, 12, dan seterusnya. Yang sebagian saya lihat punya determinasi yang sangat kuat, sebagian nangis karena gagal lanjut ke babak berikutnya, sebagian lagi sibuk mempersiapkan diri, dan seterusnya. Dan apa yang dilakukan oleh klub jarum ini, di kudus ini, itu saya kira juga dilakukan oleh berbagai klub lain di seluruh Indonesia. Nah, kalau tidak ada klub-klub ini, saya kira akan sulit sekali untuk mengenali bibit-bibit terbaik dari seluruh Indonesia. Ciko Dwiwardoyo, yang salah satu pemain tunggal, masuk juga di sport Thomas kali ini, asalnya dari Papua, kemudian adiknya yang menjadi penentu tim Uber masuk ke babak final, Esther Nurumi Sriwardoyo, itu juga dari Papua, dan kemudian main di beberapa klub di sekitar Jakarta. Kalau kita ingat ya, Taufik Hidayat dulu dari pengalengan klubnya di sana, kemudian Antoni Sini Suka Ginting juga dari dekat Bandung. Nah, ini kita punya hutang besar pada klub-klub ini. Jadi, kalau kita bicara soal bagaimana soal pembinaan berikutnya, saya kira yang sangat penting adalah bagaimana caranya mendukung klub-klub ini untuk mereka bisa mengenali bakat-bakat terbaik di wilayahnya, dan kemudian menyorongkan bakat-bakat itu ke panggung nasional, sehingga kemudian mereka bisa direkrut dan menjadi bagian dari sport putra dan putri badminton Indonesia. Kalau kita lihat negara sekali lagi ya, yang banyak dipakai sebagai charping adalah China. China sudah jauh lebih maju ya. Mereka punya pusat-pusat pelatihan yang benar-benar dibangun untuk menampung ribuan anak di seluruh China yang dianggap punya bakat gitu. Nah, kalau kita belum sampai punya kemampuan di titik itu, maka memelihara klub-klub ini memperjuangkan supaya mereka tetap mampu melakukan rekrutmen terbaik dan melakukan pembinaan terbaik, itu saya kira adalah salah satu opsi kedua yang sangat penting dilakukan. Mbak Desa, berbicara memelihara klub yang harus dipelihara juga adalah pemain dan juga para pelatihnya. Namun, pada kenyataannya tidak sedikit pemain dan juga pelatih Indonesia yang justru kini mewakili negara lain. Nah, bagaimana Mbak melihatnya kalau semakin banyak yang mewakili negara lain, tidak dipelihara, bagaimana nasib bulu tanggis Indonesia? Ini salah satu contoh yang paling baru ya, pertanyaan yang sangat baik. Bulan Desember lalu, baru saja Pramudia Kusumawardana mengundurkan diri dari Platmas dan kemudian beralasan akan pergi sekolah ke Australia. Bulan Februari atau Maret lalu, kita sudah lihat ternyata Pramudia ternyata sudah jadi pelatih kepala di salah satu klub di Australia dan bahkan kemudian juga bermain atas nama Australia. Tapi ini untuk menyebut satu ilustrasi saja gitu ya. Tapi sudah banyak kasus ya, bagaimana para pemain dan pelatih Indonesia itu memang menjadi incaran berbagai negara ya. Karena Indonesia terbukti punya kemampuan yang sangat unggul dan sudah duduk di posisi elit badminton dunia, maka tidak heran mereka memang dikejar-kejar gitu ya. Pelatih kepala sebelumnya, Henry Iman Pirmadi itu juga sudah terserang ya sejak tahun lalu bahwa beberapa negara sekaligus ya, bukan cuma satu atau dua, beberapa negara sudah meminta untuk dia melatih di negara-negara tersebut. Kalau kita lihat tim-tim yang sekarang berlagak di Chengdu ini, baik di Thomas maupun di Umer, kita akan lihat orang-orang Indonesia juga yang padanya para pelatih di Platmas. Saya kira kita tidak perlu khawatir bahwa mereka itu dikatakanlah dibajak gitu ya, untuk melatih di tempat lain. Tetapi tadi saya kira pekanannya betul bahwa kita mesti memastikan bahwa mereka yang bergabung dengan squad Indonesia, baik menjadi pelatih, pemain, itu harus mendapatkan haknya dengan sesuai ya, dengan layak. Apakah dalam kesejahteraan, apakah dalam masa depan, apakah dalam jaminan bahwa ketika mereka tidak bisa lagi bermain, sudah melewati masa aktifnya dan produktifnya, mereka akan tetap bisa punya pegangan untuk masa depan, untuk hidup dengan layak dan seterusnya. Selama ini, ini yang menjadi salah satu masalah. Dan dari tahun ke tahun ke pengurusan, ini selalu menjadi salah satu yang dikeluhkan oleh para pecinta bulu tangkis di Indonesia. Kalaupun mereka kemudian sudah diberikan fasilitas-fasilitas tersebut, dan kemudian mereka masih memilih untuk bermain atau melatih di negara lain, saya kira kita tidak bisa melarang ya, tetapi sebenarnya justru cukup membanggakan bahwa ada jejak badminton Indonesia di seluruh dunia. Dan saya kira itu hal yang sangat positif untuk Indonesia. Baik, semoga prestasi yang ditorehkan oleh dunia olahraga, sebelumnya juga ada sepak bola, saat ini ada bulu tangkis, bisa kemudian memberikan semangat baru untuk Indonesia dan menempatkan Indonesia di peta dunia. Dan kita akan berdoa dan berharap ya Mbak saat ini Jojo sedang bermain, bisa memberikan performa terbaik dan hasil terbaiknya. Terima kasih Standard and Practices CNN Indonesia Dewi Savitri telah bergabung bersama kami malam hari ini di CNN Indonesia Prime News. Terima kasih. Terima kasih.